Sementara itu pemirsa untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi bagi petani dan pelaku agribisnis dalam mengelola hasil pertanian di lahan perkotaan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kotak Diri menggelar pembinaan dan pelatihan olahan dana DBHCHT 2020. Dalam pelatihan ini pihaknya bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja Rieni. Pelatihan ini digelar di rumah pangan lokal Rieni Purwa Asri, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Acara yang diikuti oleh sekitar 25 peserta dari kelompok wanita tani dan pelaku agribisnis di tiga kecamatan sekota Kediri ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, serta meningkatkan kemampuan kelompok wanita tani dalam berwirausaha dan mengelola hasil pertanian di kalah melimpah dalam bentuk bahan olahan. Di samping itu pengolahan dengan beragam bentuk ini juga efektif untuk memperpanjang daya simpan, sehingga para petani akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar. Kegiatan ini memang beda dengan tahun-tahun yang hemat. Sebenarnya kegiatan ini memperolehkan agenda tahunan dari kegiatan kami, terutama di bidang tanaman pangan dan hodikultura. Biasanya kita adakan di kantor-kantor, di kantor kita sendiri. Ini kebetulan tahun ini kita adakan di tempatnya narasumber, di mana biar kelompok atau peserta itu lebih dekat dengan narasumbernya, sehingga dengan dekat dengan narasumbernya, dia akan lebih mengenal dan mengenang. Biasanya kalau tidak kenal, ternyata saya. Kegiatan semacam ini memang tidak pertama kali dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Upaya ini diadakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan pelaku agribisnis, mengingat bahwa lahan pertanian dan perkepunan di Kota Kediri yang semakin menyempit. Dengan dipandu oleh praktisi pengolahan pangan Kiswar ini, pelatihan berlangsung menarik. Kali ini peserta diajarkan membuat menu olahan sehat berbahan dasar dari pertanian dan perkepunan, menjadi kerupuk sayur ubi, sirup buah salak, dodol talus, dan kukis jagung. Saya ingin ibu-ibu setelah pelatihan dari sini, ibu-ibu itu bisa paling tidak membuat olahan yang pertama memang untuk dikonsumsi sendiri, yang kedua bisa untuk dijual. Karena ini merupakan prospek yang bagus sekali. Untuk sirupnya juga kita pakai buah yang asli, terus untuk kerupuk juga sehat, karena ada sayuran di dalamnya di mana perbandingan antara bahan. Itu separuhnya sudah sayuran. Anak-anak yang biasanya tidak suka sayur, itu bisa mengkonsumsi kerupuk ini di samping aman, sehat, juga enak. Khusus saya mencapai terima kasih kepada Dinas DKPP yang menadakan pelatihan ini. Dengan pelatihan ini, ibu-ibu paling tidak bisa mengembangkan usahanya yang di rumah masing-masing, mungkin kedepannya bisa mengembangkan usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Dan sangat diharapkan DKPP untuk tahun ke depan bisa dilanjutkan dan lebih baik lagi. Melalui pendidikan dan pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis ini, mampu meningkatkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, inovasi, kreatif, dan berwawasan global, guna mendukung pencapaian program pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing tinggi. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tidak sebatas kegiatan transformasi teknologi, tetapi lebih kepada pemberdayaan dan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani dan pelaku agribisnis. Melalui pelatihan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi peserta pelatihan untuk diaplikasikan di lapangan. Dari Kediri, Agung Purwo, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih telah menonton!